ini adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di Lampung dan ini nggak ada cabangnya ini kan udah generasi ketiga ya oh udah generasi ketiga wah bikin sendiri iya, ciri kartunya sih ini mie nya gede kayak gini bikin sendiri ini berarti udah autentik banget dong ya nggak mungkin ada lagi dong mie kayak begini iya, kalau kalian pecinta Ebi gua sesuai ekspektasi kembali lagi sama gua, Mameen next Carlos di aslinya kuliner lokal bareng Tebotol Sosro, wooo gue udah nyampe di Bandar Lampung, men gua mau nyobain salah satu kuliner asli yang ada di kota Lampung yaitu Mie Kodon ini adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di Lampung dan ini nggak ada cabangnya ini ada di Jalan Ikan Bawal, Bandar Lampung dan udah sesuai titik, oke dan tadi gua datang pagi-pagi cuaca di kota Lampung ini cukup panas tapi untungnya gua ditemenin sama Tebotol Sosro segernya pas gua selalu ditemenin sama Tebotol Sosro original karena ini tuh mengandung 100% teh, gula, dan melati asli nah kalau udah seger, sekarang yang selanjutnya kita makan ya makan Mie Kodon gua penasaran banget sama ini halo pak halo 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 halo, saya enek pak ya ini dengan pak siapa pak? Pak siapa pak? Pak Suparno Pak Suparno ini bener ya, Mie Kodon ya? iya asli nih asli asli cuma ada enggak ada cabang lagi enggak ada wow ini keren nih, Mie Kodon atli cuma ada di Lampung doang kenapa namanya Mie Kodon pak? ini pertama sebutan dari kakek ini kan udah generasi ketiga ya udah generasi ketiga wow ini emang dari tahun berapa? kalau kakek, kalau enggak salah katanya dari 1963 wuuuh 1963 Bapak juga pasti belum lahir iya iya oh iya iya nah ini nih, Mie Kaseknya ini apa? nyebak, nyebak Mie Kaseknya ini gede-gede ya pak? iya ini bikin sendiri iya, Kaseknya ini mie nya gede kayak gini bikin sendiri oh ini bikin sendiri semua? produksi sendiri? sendiri, manual produknya di rumah? di rumah pakai mesin apa pakai yang manual? manual yang pakai gede-gede gitu ya? iya pakai goyang-goyang goyang-goyang keluar mie iya ini berarti udah otentik banget dong ya nah mungkin ada lagi dong mie kayak begini karena produksi sendiri kalau jenis-jenisnya ini sebenarnya kayak mie apa? mie jawa gak? mie jawa mie jawa ini ya iya, karena seles ada mie nyembap terus apalagi mie boris nah paling laris biasanya benunya apa? terus gantung celacang oh gitu? iya oh udah, terganteng cuaca kalau hujan kalau hujan pasti rembus lah seger pasti rembus? kalau lagi panas? panas ya, goreng lagi goreng nanti saya harus nih goreng goreng dulu, rebus dulu goreng dulu jadi tiga deh kok kamu iya mie jemek goreng, rebus, nyemek iya nanti saya minta piring lagi buat oke karena kalau tiga porsi saya gak mungkin kuat pak harganya disini berapa sih? sekurang cip goreng, rebus sama aja goreng, rebus berapa? dua dua puluh ribu kalau ini jemek sama aja goreng, rebus, jemek sama aja iya berarti semua sama satu harga ya? iya dua puluh ribu ya? iya kecuali ada yang bilang spesial tambah telur, tambah ayam oh bisa? bisa oh kalau biasa tuh gak ada ayam ya? iya ada oh iya ada spesial tuh lebih banyak? iya gitu lah iya kalau tambah telur dadar, dua lima kalau tambah ayam, tiga puluh tambah ayam, tambah telur dadar iya buka jam berapa pak? jam setengah satu setengah satu sampai jam? gak mesti, namanya dagang kalau diberi lari jam setengah enam, jam enam rata-rata, sekitar segitu ya? iya kita jam enam dia udah habis kuasa buka dulu ya? bisa jamnya sama? sama ya? yaudah lah mau coba? goreng rebus, jemek goreng rebus, jemek oke, kita tunggu ya makanannya ya oke, ini pesanan gue udah datang semua mie goreng, mie rebus, mie nyemek wah gila, ini tinggal harinya kurang tapi botol sos rogo ah, mana? tapi botol sos rogo ini dong segar nih wah, entap ini tukar yang penuh aja nih ya, kurang oke, ini mie gorengnya ada suiran ayam, bawang goreng dan, waduh, ini mie nya gede-gede coy mie nya montok-montok mie ini kayak gue hah, keluar dadar waduh ini salah satu mie legend yang ada di Lampung coba ini ya makan cuy ini dia pake ebi pake udang kering bener pak, ini pake ebi ya ebi dia tuh komposisinya pas gue kan biasa kurang suka ebi ya kayak makan mie udang itu dia ebi nya tuh kentara banget gitu jadi di kuahnya tuh ebi banget nah, kalo ini udah berkampur bumbu jadi komposisinya lebih pas lebih bisa masuk gue dari mobil udah kecium 4 buka pintu wih, wangi yang panik sesuai ekspetasi itu terlalu dadar enak kan mie nya tembal walaupun tembal tapi itu kenyal gitu dan dia dirembutnya tuh sempurna maksudnya gini enggak ada aftertaste kayak tepung gitu biasa kan berasa ya nah ini tuh enggak kayaknya bumbunya nyerep aja semua kalo kalian pecinta ebi ini pasti udah gak ada obat buat kalian sekarang gue mau nyobanya mie nyemeknya mie nyemek tuh agak sedikit lebih basah topping ayamnya banyak ya ayam tuh udah disuir dan kering gitu ayam goreng ini mie nyemek kita coba ya makan coy makan coy kalo mie nyemek udah pasti karakter lebih basah lebih harum ebinya lebih keluar kalo ini tuh lebih umami wih, udah ngerti umami lebih goreng yang ini gorengnya ini selain ebi harum bawang putihnya juga tuh dia pake air yang isinya bawang putih itu bikin tambah wangi makanannya lanjut sekarang mie kuah nah mie kuahnya gue pikir tuh bakal kuahnya kayak bening tapi enggak loh ini coklat ini kuahnya gue coba dulu ya kuahnya nyerup peci ini lebih soft daripada mie nyemek kuahnya dan lebih encer udah pasti secara bumbu ini semua sama tinggal lu mau versi yang mana lebih gurih lebih soft lebih berasa ebinya ini mie nya begitu yang direbus jadi kayak udon ya udon jadi gede-gede lu tinggal pilih sesuai selera lu lebih demen yang ini ini atau yang ini kalo gua lebih demen mie goreng ini gurih aja gitu yang enak lejak gitu gua coba mie goreng dicampur ade ya haris banget dan rasanya jadi aneh ini tetapnya lu masukin sini jadi boleh sini boleh ngasamin dulu asemnya sih bikin enak sih jelok dua racikan ini lu cocok pakai di sini deh di mie kuah untuk gua sama begini aja udah enak kalau ke sini pilihan spesial aja 30 ribu udah ini telur dadar ekstra daging ayam dan kalau udah kelar makan kenyang habis makan yang gurih-gurih kayak begini emang paling pas kita tutup dengan teh botol sosro yang original karena ini terbuat dari teratus persen teh gula dan melati asli karena apapun makanannya minumnya teh botol sosro pak makasih banyak pak saya udah boleh liku tempatnya ini ini mudah-mudahan video saya bawa reliki akan ini bisa bermanfaat iya 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 makasih banyak minggu lagi minggu lagi ada gerobak baru gak apa-apa nanti saya kasih lagi bikernya oke ya karena kan gua lagi kerja sama teh botol sosro semua makanan yang badabes atau gak ada ubat bakal gua tepel tiket rekomendasi ini agli enak rekomendasi teh botol sosro next kapos pak nanti gak cuma itu oh bapak kaget gak cuma itu pak gak cuma tiket nanti tim teh botol sosro bakal datang kasih telakat penghargaan iya iya ditambah lagi ini mikodon bakal dipromosiin di media sosialnya teh botol sosro iya 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 makasih banyak sebelumnya makasih ya ini saya tempel ya pak ya oke kita tempel ya pak enak teh botol next kapos ini mau ganti kerobak tapi kita nanti kasih lagi stiker oke yuk pak oke thank you udah nonton episode kali ini ikutin terus video gue bareng teh botol sosro dan nantinya tempat makan yang dapat plakat penghargaan bakal di highlight story-nya di instagramnya teh botol sosro daaaa caww Terima kasih telah menonton